Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang ekonomi milisial bagian ke-20. Yaitu masih membicarakan pasar oligopoli dengan kepemimpinan harga. Yang dimaksud dengan kepemimpinan harga di sini artinya ada beberapa pemain dalam oligopoli di mana salah satunya adalah pemain oligopoli yang terbesar produksinya dan kuat pendananya atau biayanya. Nah dalam hal ini adalah kepemimpinan harga yang akan menentukan harganya sedangkan yang lainnya yang oligopoli yang kecil-kecil itu akan mengikuti daripadanya. Delasan ini akan dijelaskan dengan grafik sebagai berikut. Nah di dalam pasar dengan oligopoli dengan kepemimpinan di sini sudah ada demand leader. Jadi demand leader, demand kepemimpinannya sudah bisa ditentukan. Kemudian marginal revenue leader. Marginal revenue leader. Kemudian marginal cost leader. Kemudian demand total. Demand total itu adalah penjumlahan dari yang leader dengan yang followernya. Kemudian marginal cost follower. Jadi itu yang sudah ditentukan. Nah dari grafik-grafik ini kemudian antara marginal cost leader dengan marginal revenue leader ini titik potongnya, ini akan menentukan jumlah produksi yang leader yaitu sebanyak 20. Jumlah produksi yang leader sebanyak 20 dan ditarik ke kiri ini adalah besarnya harga yang ditentukan oleh perusahaan yang memimpin yaitu 6. Nah kemudian dari garis ini ditarik ke kanan, ini akan memotong marginal cost. Nanti inilah garis marginal revenue yang memotong marginal cost follower. Jadi marginal cost follower memotong di sini, kemudian ditarik ke bawah dan inilah produksi yang banyak yang harus dihasilkan oleh follower. Itu sebanyak 40. Kemudian kalau ini diteruskan memotong demand total, demand total itu total dari leader dan follower, itu maka akan didapatkan, ditarik ke bawah ini akan didapatkan jumlah produksi sebanyak 60. sehingga total produksi dari yang leader dengan follower itu adalah harus sama dengan yang totalnya sebanyak 60. Demikianlah penentuan harganya, jadi harganya ditentukan oleh leader sebanyak 6, tapi untuk jumlah produksinya itu ditentukan dari semua marginal cost follower. Yaitu sebanyak disini dalam halnya ada sebanyak 40. Nah demikian penjelasan dari kepemimpinan harga pada oligopoli dengan adanya kepemimpinan harga atau dengan adanya perusahaan sebagai leader. Demikian penjelasannya semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!